Cita, Anda mungkin sudah tahu bahwa cita adalah hewan darat tercepat di dunia. Mereka dapat bergerak dari 0 hingga 60 mil dalam 3 detik. Setiap langkah kaki mereka sepanjang badan gajah Asia, yaitu 23 kaki. Tetapi, berikut adalah 5 hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang cita. Yang pertama, cita adalah salah satu dari beberapa kucing besar yang tidak bisa mengauk. Sebagai gantinya, hewan karnifora ini mendengkur seperti kucing kemahat. Dan, mereka juga berkicau cukup keras untuk didengar dari jarak satu mil. Kicauan-kicauan tersebut berbeda-beda dari satu cita ke cita lainnya. Salah satu teori menyebutkan bahwa hal ini mempermudah mereka untuk mengenali satu sama lain. Yang kedua, cita adalah satu-satunya kucing besar yang tidak dapat sepenuhnya menarik kembali cakarnya. Asinaks jubatus adalah nama ilmiah untuk cita. Asinaks sendiri dalam bahasa Yunani berarti cakar yang tidak bergerak. Cakar mereka sebenarnya lebih mirip dengan anjing daripada kucing lain. Yang ketiga, ekor berotot cita memiliki panjang yang bisa lebih dari 2 setengah kaki membantu cita saat berburu mangsa. Ekor mereka berfungsi seperti kemudi yang memungkinkan cita mengubah arah dengan cepat saat berlari. Ekor mereka juga memberikan penyeimbang saat mereka melakukan jik-jik untuk melintasi padang rumput saat pengejaran. Yang keempat, tidak seperti kucing besar lainnya, cita berburu terutama di siang hari dengan mengandalkan penglihatan mereka yang sangat tajam. Tanda air mata gelap di bawah mata cita dapat membantu mengurangi silau dari mata seperti mata hitam yang dipakai beberapa atlet profesional. Tanpa ditutup oleh kegelapan, cita menyambarkan diri di rumputan tinggi sabana. Biasanya, mereka mendekati selebar lapangan sepak bola dari mangsanya sebelum melakukan pengejaran. Yang kelima, sementara sebagian besar cita tinggal di Afrika, subspesies kucing besar lainnya hidup di Iran Tengah. Cita Asia ini secara genetik berbeda dari rekan cita lainnya di Afrika. Sayangnya, mereka sangat terancam punah karena total populasi mereka hanya 50 ekor yang tersisa di dunia. Populasi cita telah menurun dari sekitar 100 ribu ekor pada awal 1900-an menjadi sekitar 7 ribu ekor hari ini, menurut perkiraan baru-baru ini. Cita berada di bawah ancaman perburuan manusia. Hilamnya habitat mereka dan kendaraan tabrakan kecil telah berkontribusi pada penurunan populasi mereka. Ditambah, manusia berburu antelok babi hutan dan spesies mangsa lain yang juga diburu oleh cita di Namibia. Kadang-kadang, petani menembak cita sebagai pembalasan atas pengunduhan ternak. Salah satu konservasi program yang berhasil melibatkan dengan menempatkan anjing penjaga hewan ternak dengan para petani. Anjing-anjing ini menakuti kucing-kucing besar seperti cita yang memiliki kecepatan lebih kuat daripada saat pertempuran. Terima kasih telah menonton!